Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 52 Nenek Kejam Yang Doyan Membunuh. Sumabing menjadi serba susah, namun dia belum putus asa, desaknya lagi, siampuas bila kiranya ikut wampuas turun gunung, buyung, sudah peluhan meninggalkan gunung ini. Tahun? Lohu? Belum. Pernah. Dapatkah dibuat kecualian tidak mungkin Cai Harla mengorbankan apa saja sebagai penggantian atas jerih payah ini penghargaan benar, dengan syarat apapun untuk saling tukar lohu tiada niat untuk memperebutkan nama lagi, dan tak mau mohon kepada orang lain apa Ciam Po tak sudi membantu kesukaran ini benar dingin perasaan sumabing, katanya apa boleh buat, kalau begitu Cai He minta diri, merangkap tangan terus membalik tubuh hendak pergi. Nanti dulu Ciam Po masih ada pertanyaan mendadak timbun niatku untuk berkenalan dengan BW Elin Kitin seperti yang kau sebutkan itu diam dua sumabing membatin, orang aneh bertabiat aneh pula, cepat dua ia memberi hormat lagi serta ujarnya, Cai He mengucapkan banyak terima kasih. Tidak perlu, masih terlalu pagi kau menyatakan terima kasihmu. Kan lohu belum pasti mau memberitahukan kera bagaimana untuk memecahkan barisan itu sumabing menjadi gopoh dan mangka dalam hati, namun apa boleh buat, ujarnya, terserah apa yang Ciam Po kehendaki, kapan kita berangkat sekarang kalau begitu, silahkan sekonyong dua terdengar sebuah seruan yang nyaring melengking, lo suheng, kakak tua mendengar suara ini tergerak hati sumabing, suara ini agaknya pernah didengarnya entah di mana. Sebuah bayangan putih berkelebat, tahu dua dalam gubuk itu sudah bertambah seorang gadis serbab putih yang cantik kerupawan bak didadari. Dia bukan lain adalah Tio Kersiok itu putri Buhek Chiang Bun Buhek Chiw Tio Leng Wa. Tanpa tertahan sumabing berseru kejut. Tibanya Tio Kersiok ini benar diluar dugaannya, sedang panggilan kakak tua itu ternyata ditujukan kepada si Gwe Asian Jin, ini lebih mengejutkan hatinya. Kalau Tio Kersiok dengan si Gwe Asian Jin ternyata adalah suheng Moai ini benar dua susah dapat dipercaya. Paling banyak usia Tio Kersiok baru 20 tahun, sedang si Gwe Asian Jin sedikitnya juga sudah mencapai 70 tahun, bagaimana bisa mereka belajar dalam satu perguruan? Tokoh macam apa pula guru mereka itu? Lo suheng sekali lagi Tio Kersiok memanggil. Sorot metu si Gwe Asian Jin berjelalatan tidak tenang samar dua saja ia mendehem. Waktu pandangan Tio Kersiok menyapu ke arah sumabing, kontan dia tersentak kaget bagai disengat kala. Wajahnya segera berubah beringas dan merah padam, makinya sambil tuding sumabing, sumabing, akan ku beset kulitmu dan ku hancurkan tubuhmu. Sumabing menyering air ingin sahupnya, menuntut balas bagi Bu Heks yang lo Tio Kersiok mendelik semakin buas, teriaknya, sumabing, kau ini seekor anjing yang rendah, sedemikian kejam kau menggunakan tanganmu memusnahkan seluruh Bu Hekpo sumabing. Sudah paham apa yang dimaksud oleh lawan sahutnya dingin? Nona Tio, sudikah kau dengar beberapa patah perkataanku? Tidak sudi, aku hanya hendak membunuhmu. Hal itu mungkin susah terlaksana sambil menggerung keras Tio Kersiok melesat maju. Menggerakkan tangan secepat kilat, pukulannya mengurung seluruh tubuh sumabing. Kekuatan pukulan ini bukan olah dua dasyatnya, apalagi dilancarkan dalam nasu kebencian yang menyala dua. Sumabing berkelebat sebat sekali bagai belut, dengan lincah dan tepat serta indah sekali ia hindarkan diri dari serangan lawan berbareng tubuhnya melesat keluar sampai di luar gubuk. Tio Kersiok memekik gusar sambil mengejar keluar pintu. Yang mengherankan ternyata si GW Asian Jan masih tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak atau bergeming, serta tidak juga mengeluarkan suara. Sedemikian dia syat dan hebat pertempuran dua tokoh silat tinggi yang sudah mencapai kesempurnaan kepandainya. Sumabing bermaksud memberi penjelasan secara terang, maka dia tidak mau melukai lawan, maka setiap jurus gerak serangannya pasti mempunyai perhitungannya sendiri. Sebaliknya bagi Tio Kersiok, bukan saja kepandainya memang sudah sempurna, apalagi lawan melancarkan serangannya dengan gencar serta sengit, maka tak heran Sumabing mencak dua dan terdesak di bawah angin. Dalam sekejap metu saja, dua belah pihak sudah melangsungkan gebrak yang ke-20 jurus lebih. Sampai akhirnya mau tak mau Sumabing harus berpikir, kalau dirinya tidak memberikan sedikit hajaran kepada lawan, tak mungkin dia dapat membuat lawannya tunduk. Hubungannya dengan si GW Asian Jin sebagai kakak adik seperguruan, kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan mungkin bisa membawa akibat jelek bagi tujuan kedatangannya ini. Karena pikirannya ini segera ia membentak, Nona Tio, berhenti aku ada perkataan hendakku katakan sikap Tio Kersiok mendengar tapi acuh tak acuh, malah serangannya semakin dipergencar, berbawa akibat dari serangannya ini benar dua laksana geledek menggelegar. Sambil melayani setiap serangan musuh. Sumabing masih sempat berkata lagi, Kalau kau tidak mau berhenti, jangan salahkan aku berbuat dosa padamu Sumabing. Desis Tio Kersiok menggertak gigi, kalau bukan kau yang mati biar aku yang mati. Sumabing menjadi dongkol dan gemas, terpaksa akhirnya ia lancarkan jurus kedua dari Giyok Cisinkang yaitu bintang berpindah jungkir balik. Kontan terdengar suara keluhan seperti orang hampir muntah, terlihat Tio Kersiok terhuyung puluhan langkah jauhnya, tubuhnya limbung hampir roboh, mulutnya yang kecil melelehkan darah segar, wajahnya yang memang membesi gusar berubah semakin menakutkan. Terbayang rasa menyesal di wajah Sumabing, serunya gugup, Nona Tio, Chai Hei membunuh Bu Hek Siang Lo adalah untuk menuntut balas sakit hati orang tuaku, perhitungan ini. Dapat kuakui. Tentang peristiwa yang menggemparkan Kang Ho dengan terjadinya pembunuhan besar duaan dan habis-habisan di Bu Hek Po serta peristiwa di Ngobisan DLL. Perlu ku tegaskan sekali lagi aku menolak dan menyangkal tuduhan itu, Tio Kersiok mendelik gusar dan menatap Sumabing dengan kebencian, kau menyangkal? Hektometer, ada seseorang yang menyamar sebagai aku menyebar maut dan melakukan kejahatan, sekarang Chai Hei sendiri tengah menyelidiki akan peristiwa ini, entah siapakah kiranya dua jana itu ah, omong kosong berubah air muka Sumabing, sahutnya, keteranganku sampai di sini saja, terserah kau mau percaya tidak, Rona wajah Tio Kersiok tidak menentu, otaknya tengah meneralangi tindak apa yang harus dia lakukan selanjutnya, lama kemudian baru dia membuka suara lagi, apakah bentuk tubuh seseorang juga dapat dipalsukan betapa besar dunia ini, tidak sedikit orang pandai dan yang ahli dalam bidang ini bagaimana tentang ilmu silatnya, ilmu silat benar, dalam dunia kangong selain aliran dari lem siya KHA Ojiang, ada siapa lagi yang pandai menggunakan kiyu yang sinkang tanpa terasa tergetar dan berdebar keras jantung Sumabing, serunya kaget, maksud Nona bahwa semua korban itu adalah karena terkena pukulan kiyu yang sinkang Tio Kersiok mengiakan sambil bertolak pinggang, mendadak Sumabing membanting kaki, serta merta mulutnya berseru, pasti dia dia siapa Sumabing tidak menjawab dendam dan kebencian bergelora dan tengah mengalir dras dalam darah panasnya, tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua peristiwa ini pasti adalah perbuatan loh Cugi atau orang lain suruannya, dia sudah menurunkan ilmu kiyu yang sinkang kepada para anak buahnya, ketiga pemuda yang dibunuhnya di buhekpo tempoh hari sebagai bukti yang nyata, bukankah mereka bertiga dapat atau mampu melancarkan ilmu dari ajaran kiyu yang sinkang, siapakah diadesak Tio Kersiok lagi, kejadian ini merupakan penghinaan dan menjelekan nama perguruannya, sudah tentu sukar baginya untuk membuka mulut memberi keterangan secara jelas, terpaksa dia mengalihkan bahan pembicaraan, apakah Nona kenal dengan si Maling Bintang si Bancuan dia sebagai sahabat kental dari kakeku asal mula peristiwa ini, dia mengetahui paling jelas, kalau ada kesempatan silahkan Nona langsung tanyakan kepadanya, kenapa tidak kau katakan sendiri aku mempunyai kesukaran yang susah, ku ucapkan sumabing mengandalkan ucapanmu yang ngelantur dan tanpa bukti dan saksi ini, lantas kau hendak menghindari tanggung jawabmu, lalu apa kehendak Nona sebenarnya tepat saat itu mendadak dari dalam gubuk itu, terdengar jeritan serak yang menyayatkan hati, Tio Kehsyok dan Suma, Bing terkejut bersama, berbareng mereka berpaling, ternyata bayangan si Gwe Asian Jin sudah menghilang dari dalam gubuk, sebentar sumabing mengerutkan alis, lantas dia juga ikut terbang masuk ke dalam gubuk, terdengar dari bilik sebelah samping jeritan Tio Kehsyok yang menyedihkan, Lo Suheng, Lo Suheng sedikit berpikir tanpa ayah lagi segera Suma Bing juga, menerobos ke bilik sebelah kiri itu, sekali pandang seketika ia tertegun di tempatnya. Tampak si Gwe Asian Jin menggeletak celentang di atas sebuah dipan dalam bilik itu, badannya berlepotan penuh darah, keadaan kematiannya sangat ngeri dan menyedihkan. Siapakah yang dapat turun tangan sebegitu cepat dalam waktu yang singkat ini, sedemikian gampang dia membunuh seorang aneh yang tidak kemaruk harta dan nama di dunia fana. Kepandaian silat si Gwe Asian Jin sendiri bukan olah dua lihainya, maka dapatlah dibayangkan Al Kujo Kejam itu pasti berkepandaian yang susah diukur tingginya. Terang di atas di duduk tenang di ruang depan itu, bagaimana mendadak kedapatan telah mati konyol di atas depan dalam bilik sebelah samping ini. Ganjil sekali Sumabing berkata seperti tengah menggumam, dengan langkah lebar dia mendekati tempat tidur. Sambil mengusap air mata, Tio Kehsyok bertanya, apanya yang ganjil tanpa menjawab terlebih dulu Sumabing memeriksa jenazah dengan seksama, lalu serunya terburu dua, kejar jangan sampai si Al Gojo itu lolos sekali melesat tubuhnya melompat keluar dari jendela. Tampak alam di sekitar dirinya hitam kelam dili putih kabut putih, sepuluh tombak di luar pandangannya keadaan semakin kelam dan remang, tanpa terasa dia menghela nafas, ujarnya, sayang, dalam suasana demikian, sepuluh orang juga gampang saja melarikan diri dengan selamat. Apakah yang telah terjadi tanya Tio Kehsyok keheranan dan tak mengerti? Si pembunuh itu telah lolos, apakah kau melihat si pembunuh itu tidak lalu apa maksud perkataanmu tadi? Suhengmu sudah meninggal kira dua setengah harian, setengah harian? Apa betul-betul, jenazah itu sudah dingin kaku, darahnya juga sudah mempeku, kulitnya juga sudah berubah kehitaman, semua ini sudah cukup membuktikan, tergetar seluruh tubuh Tio Kehsyok beruntun dan mundur tiga langkah, katanya gemetar, lalu orang di dalam ruang tengah tadi di alah pembunuhnya lagi dua Tio Kehsyok mundur dua langkah, air mukanya berubah, serunya penuh haru, dia bukan loh Suhengku, palsu jadika sudah tahu sebelumnya tidak? Sekarang baru aku tahu mengapa waktu tadi Cahihat tiba kemari, lantas aku merasa sikap dan ada perkataan Suhengmu agak ganjil, tapi aku tidak berani memastikan, selanjutnya kau lantas datang, begitulah duduk penjelasannya siapakah dia menurut umatku, pastilah ini perbuatan dari Pak Bin Moong yang pandai merias diri dan malang melintang di bulim itu. Jadi yang memasuk Cahihat membabat habis Bu Hekpo dan melakukan kejahatan di Ngeronisan dan Ngapusi, sampai di sini ia telan kembali perkataannya, sebab dia merasa tidak semestinya, menceritakan juga tentang hilangnya Kiu Im Chin Keng. Maka setelah merandek sejenak lantas dia menyambung lagi, mungkin semua peristiwa itu dilakukan oleh satu orang Tio Kehsyok berkata dengan curiga dan tak percaya, bukankah Raja Iblis Seratus Muka itu sudah lama tidak muncul dalam bulim memang, tapi sekarang dia muncul lagi apa maksudnya dia berbuat begitu membabat habis Bu Hekpo adalah untuk kipas pualam, sedang di Ngeronisan tujuannya adalah hendak merebut Cegiok Peap, lalu mengapa pula dia membunuh Su Hengku juga karena dia paham pelajaran tentang ilmu barisan, kiranya kau sudah tahu semuanya tanyanya Tio Kehsyok sambil memandang Sumabing penuh kekaguman. Ini hanya sedikit analisaku menurut keadaan aku ingin mendengar penjelasanmu kalau kipas pualam dan daun giyok ungu itu digabung, dalam waktu yang singkat dapat membuat seseorang memperoleh tenaga dalam yang tiada taranya. Tentang tujuannya membunuh Su Hengku adalah supaya rintang utama. Dari barisan pohon dua bunga BWE di luar markas besar BWEHWAHWE tetap utuh BWEHWAHWEA, sebuah perkumpulan menguasai dunia persilatan. Yang berambisi. Hendak. Raja Iblis ini mungkin adalah maha pelindung yang baru saja diangkat belum lama ini. Tapi, ini hanya merupakan dugaan saja, bagaimana duduk persoalan sebenarnya, perlu pembuktian dengan kenyataan yang harus kita selidiki secara mendalam setian lama Tio Kehsyok bungkam. Akhirnya berkata menggertak gigi, BWEHWAHWE, pasti aku dapat menyelidikinya memandang ke arah Tio Kehsyok Sumabing membuka mulut hendak berkata apa dua namun ditelannya kembali. Kalau dia seperguruan dengan si GW Asianjin, pasti dia ini juga paham inti sari pelajaran tentang segala barisan. Sekarang si GW Asianjin sudah wafat, maka perjalanannya ini gagal total, kalau minta petunjuk kepadanya berat rasanya untuk mengucapkan. Bukankah setengah jam yang lalu mereka adalah musuh bebu yutan yang harus menentukan mati dan hidup? Tio Kehsyok balas pandang Sumabing dan berkata, untuk apa tuan datang kemari untuk menyambangi Suhengbu untuk apa ada persoalan hendak minta petunjuknya, kini dia sudah menemui ajalnya maka tak perlu disinggung lagi. Hanya aku agak heran, Suhengbu pandai dan paham akan segala pelajaran barisan mengapa di tempat kediamannya ini tidak dipasang perangkap semacam itu. Seorang aneh kelakuannya juga aneh, dia anggap tiada rasa tamak untuk memperebutkan segala kemauhan duniawi, maka dia segan mengatur barisan jebakan Sumabing mengiakan dan Manggut Dua paham. Sekarang tuan boleh pergi sebetulnya ingin rasanya Sumabing hendak menanyakan asal-usul perguruan orang, dasar sifat pembawaannya yang dingin dan congkak setelah mendengar pengusiran orang secara halus ini, dia Manggut Dua serta menyahut, kalau begitu baiklah aku minta diri, dan tentang, tentang apa? Tentang kematian kedua Suhengbu, baiklah perhitungan ini kita batalkan Sumabing terharu dibuatnya, agaknya Tio Khesiok juga seorang gadis yang berpandangan objektif dan tahu aturan maka ujarnya sopan, sungguh Cai Hai sangat menyesal. Tapi memang terpaksa aku harus melakukannya sudahlah, silahkan sudah dua kali Sumabing diusir secara halus sudah tentu tiada muka dia terus tinggal di tempat itu, maka tanpa banyak kata lagi dia terus melesat turun gunung. Begitulah tengah ia berlarian pesat, Samar Dua terlihat olehnya sebuah bayangan berkelebat di kejauhan sana bergerak cepat di tengah lautan kabut. Tergerak hatinya, batinnya, bukan mustahil dia ini orangnya karena pikirannya ini gerak tubuhnya dipercepat, maka secepat burung terbang dia mengejar dengan kencangnya. Gerak tubuh bayangan itu tidak lemah, teraling oleh kepekatan kabut lagi, serta keadaan alam pegunungan itu sangat berbahaya dan penuh semak belukar pula, maka bayangan itu kadang dua terlihat dan kadang dua menghilang. Sedemikian kencang Sumabing mengejar namun sebegitu jauh masih belum dapat menyusulnya. Satu jam kemudian mereka sudah keluar dari lingkungan lautan kabut. Kini bayangan misterius itu sudah menghilang dan tak terlihat lagi. Berdiri di atas sebuah puncak bukit, sungguh hati Sumabing merasa sangat menyesal dan masagul. Dia curiga kalau bayangan itu adalah Raja Iblis seratus muka orang yang membunuh si Gwe Asian Jin. Atau mungkin juga orang yang memalsukan dirinya untuk melakukan berbagai kejahatan yang menggemparkan dunia perselatan itu. Kalau bisu jahat ini tidak lekas dua dilenyapkan, akibatnya susahlah dibayangkan. Karena tekatnya yang besar, sepasang matanya mencorong tajam menyapu keempat penjuru. Sekonyong dua jeritan beberapa orang yang mengerikan memecah kesunyian alam pegunungan. Terkejut Sumabing dibuatnya, di alam pegunungan yang belukar ini dari mana datangnya suara jeritan itu? Terdengar dua kali jeritan lagi samar dua terbawa angin. Didengar dari datangnya suara agaknya berada di balik bukit di mana dia berada. Sumabing jejakan kedua kakinya, senteng burung wale tubuhnya melesat turun menuju ke bukit sebuah belakang sana. Sesampai di bawah bukit, tepat di depannya terbentang sebuah mulut selat yang sempit, beberapa mayat manusia tampak bergelimpangan terkenang dalam cairan darah. Sekilas pandang lantas Sumabing mengenal mereka adalah para anak buah B.W.E.H.W.A.H.W.E. Semua berjumlah tujuh orang, kira kematian ketujuh orang ini semua sama, yaitu hancur lebur betok kepalanya, sungguh sangat mengerikan. Sungguh aneh, siapakah yang membunuh mereka, sedemikian kejam kira dia membunuh. Para anak buah. jagoan B.W.E.H.W.A.H.W.E. untuk apa datang di atas pegunungan yang jarang dijajaki manusia ini? Waktu dia angkat kepala memandang ke mulut selat, tergetar seluruh tubuhnya, merinding dan berdiri pula bulu kuduknya, beruntun mundur tiga langkah. Tampak seorang nenek berhidung betet berpipi tepos dan bermuka lebar tengah duduk angker di atas sebuah batu besar yang mencegat di jalanan masuk ke dalam selat sempit itu, kedua matu nenek tua beruban ini seakan matu burung hantu yang memancar di malam hari memancarkan sinar kehijauan, dengan tajam dan mengancam tengah menatap sumabing. Tak perlu disangsikan lagi, orang yang membunuh para jagoan dari B.W.E.H.W.A.H.W.E. itu pastilah si nenek tua ini. Tanpa membuka mulut si nenek aneh itu angkat telapak tangannya yang kurus kering itu diarahkan kepada sumabing terus pelan dua ditarik mundur. Dalam kejut dan herannya sumabing mendadak merasa sesuatu kekuatan daya sedot yang besar sekali tengah menarik dirinya maju ke depan. Jarak kedua belah pihak kira dua empat tombak, tapi lawan dapat mengeluarkan tenaga daya sedot sedemikian besar ini benar dua sangat mengejutkan. Dalam keadaan yang tidak bersiaga, sumabing terseret oleh daya sedot itu sampai sempoyongan maju beberapa langkah, maka cepat dua ia kerahkan hawa murninya serta sekuatnya menahan tubuh sendiri. Tenaga daya sedot itu semakin lama semakin kuat. Sumabing kerahkan kekuatan Giyok Chi Sinkang, pelan dua tenaga murninya tersebar ke seluruh tubuh terus saling bertahan dan bentrok dengan tenaga daya sedot seketika pandangan mati si nenek aneh mengunjuk rasa heran dan kejut, sekarang dia menggunakan kedua tangannya terus ditarik mudur sehingga rambutnya yang ubanan berdiri. Tegak, maka keadaannya yang ganjil semakin aneh dan lucu lagi seram menakutkan. Kini sumabing sudah bersiaga daya pertahanannya sekokoh gunung, wajahnya yang membesi mengunjuk kehampaan. Tiba dua si nenek aneh itu menarik kedua tangannya, suaranya terdengar serah kasar seperti suara burung kokok beluk, setan kecil ada isinya juga, tapi kau harus mati. Perkataan tanpa junturungannya ini membuat sumabing melengak sambil garuk dua kepala, begitu ketemu orang lantas hendak membunuh. Inilah kejadian aneh yang belum pernah didengarnya, apakah dia seorang kuntilanak yang kehilangan kesadarannya? Tengah berpikir ini pandangannya menyapu keempat penjuru, tanpa terasa tenggelam dan membeku perasaan hatinya, tampak di mana dua terserah tulang dua putih manusia, ada kerangka yang masih lengkap ada pula yang sudah berantakan tak genah. Maka sahutnya tertawa ejek, apa aku pasti mati benar mengapa bagi siapa yang melihat aku dia harus mampus sumabing mengekeh dingin, serunya, belum pernah ku dengar kejadian seaneh ini, bola mati si nenek aneh memancarkan sinar kehijauan, tanpa berkedip dia pandang sumabing dengan perasaan gusar dan kebencian yang meluap dua. Biasanya bagi mereka yang bermusuhan besar baru terunjuk sikap garang seperti itu. Namun lain halnya dengan si nenek aneh ini, ternyata dengan sikap dan pandangan yang mengancam itu dia. Pandang sumabing, benar gua sangat aneh dan susah dipercaya. Sumabing sendiri juga melongo heran. Si nenek aneh tertawa terserok dua, seringainya dingin, setan kecil, ku langgar kebiasaanku untuk memberi kesempatan kau meninggalkan namamu, melanggar kebiasaan? Kebiasaanmu itu tak perlu kau langgar, aku tidak sudi meninggalkan namaku setan kecil, kau tidak tahu kebaikan memangnya kau bisa apa jadi kau ingin menjadi tulang dua kering tanpa nama sumabing geli dan jengkel dibuatnya, ejeknya tak acuh, Cai Hei masih belum ingin mati tapi kau sudah pasti harus mati kalau begitu ingin aku minta pengajaran, entah siapakah tokoh kosen ini setan kecil, jangan banyak cerwek sayang sekali apa yang sayang engkau tidak mau menyebut nama atau gelaranmu, kalau kau mati bukankah juga menjadi tulang dua kering yang tidak bernama seperti mereka dua itu, tenggorokan si nenek aneh berkerok dua mengeluarkan suara aneh yang keras, rambutnya yang ubanan seperti parak berdiri tegak semua teriaknya beringas, setan kecil, terhitung kaulah yang sudah pernah melihat wajahku dalam waktu yang paling panjang sekarang serahkanlah jiwamu belum lenyap suaranya tubuhnya mendadak melejit maju ke depan sumabing terus lulur tangan mencengkram dada. Kera cengkramnya ini benar dua hebat luar biasa kiranya tiada tandingan di seluruh kolong langit ini. Sampai sumabing sendiri yang berkepandaian sedemikian tinggi juga tidak mampu berkelit lagi. Keruan kejutnya bukan kepalang, tanpa disadari tubuhnya bergerak secara refleks menggeser kedudukan ke samping setombak lebih. Tanpa disadarinya dia menggunakan gerak bus yang sinhoat untuk menyingkir dari cengkraman lawan, setelah itu lantas dia menyesal. Dia pernah bersumpah pada Giyokliloci selama nyatakan menggunakan gerak tubuh ini, juga kepada pihak si Yolin si dia pernah berjanji untuk mengubur ilmu ini dari sanuberinya, untuk selama nyatakan muncul, di kalangan kangong, sungguh tidak nyana dalam keadaan yang kepepet dan tanpa sadar dia telah menggunakan ilmu yang digdaya itu. Melihat cengkramannya mengenai tempat kosong, si nenek aneh mengeluarkan seruan kejut, tapi tangannya masih tetap bergerak secepat kilat, tahu dua cengkraman jurus kedua sudah merangsang tiba pula. Luwekang sumabing setiap saat timbul menurut kesigapan perasaannya, dalam waktu yang pendek Giyokci Sinkang sudah menyelubungi seluruh tubuhnya, telapak tangannya bergerak miring seperti membacok memapak cengkraman musuh. Memang Giyokci Sinkang Sakti Mandraguna, waktu cengkraman si nenek aneh merangsang tiba terpaut tiga senti di atas kepala sumabing, mendadak tertolak kembali oleh tenaga kuat yang merintangi tenaga serangannya. Hanya dalam waktu yang pendek itulah bacokan telapak tangan sumabing juga sudah memapas tiba di depan dada musuh. Kepandayan si nenek aneh ini memang luar biasa sekali, kalau dia teruskan cengkramannya pasti dirinya juga akan konyol. Maka gesit sekali dia tekuk sikutnya ke bawah untuk menangkis. Belang bacokan telapak tangan sumabing telap sekali membentur sikut lawan. Terdengar si nenek aneh memekik kesakitan, cepat dua ia mundur tiga langkah. Sumabing sendiri juga terkejut melihat kekuatan musuh, agaknya inilah musuh paling tangguh selama diaklana di dunia perselatan. Mendadak si nenek aneh berteriak nyaring, tidak benar sumabing tertegun dan melongo. Sorot si nenek ubanan memancarkan kemurkaan, makinya sambil menuding sumabing, setan kecil, tadi kau melancarkan bus yang sinhoat bukan sumabing menjadi serba salah, harus mengakui atau tidak, seperti diketahui secara ceroboh tanpa sengaja dialancarkan ilmu yang sudah pernah dijanjikan untuk tak diunjukkan lagi di kalangan kangol. Kini telah ditunjuk secara terang duaan oleh lawan tak heran dia maju mundur dan bimbang dibuatnya. Katakan setan kecil teriak si nenek beruban sambil berjingkrak seperti orang gila. Naiklah hawa amarah sumabing, sahutnya dingin, kalau benar kau mau apa si nenek beruban melangkah setindak, geramnya sambil menggigit gigi, Kiong Jilan si budak rendah itu termasuk apamu sumabing tersentak kaget sampai mundur dua langkah, matanya kesima memandangi si nenek aneh. Dari Kang Kun Lojin diketahui bahwa Kiong Jilan adalah nama asli dari Bu Siang Sinli. Bu Siang Sinli adalah tokoh aneh yang sangat disedani pada ratusan tahun yang lampau, kini secara semena dua dimaki sebagai budak rendah oleh lawan, ini benar dua sangat keterlaluan dan luar biasa. Dari sini dapatlah diperkirakan kalau si nenek aneh ini pasti juga bukan tokoh. Sembarangan, mungkin tingkatannya juga tidak rendah. Tapi siapakah dia ini? Agaknya si nenek aneh ini terpengaruh oleh perasaannya kulit mukanya yang kurus tepos tinggal pembungkus tulang itu bergerak dan gemetar, raganya juga tergetar. Keadaan ini membuat sumabing semakin heran dan tak habis mengerti. Sekian lama beribir si nenek bergerak dua baru akhirnya terdengar suaranya berkata, katakan setan kecil apa yang harus ku katakan balas tanya sumabing. Kiong Jilan si budak busuk itu apamu maksudmu Bu Siang Sinli lociampuo cis, lociampuo apa segala, budak rendah, sumabing pernah menerima ilmu dikdaya dari bunga iblis yang diwarisi oleh Bu Siang Sinli, dalam hatinya merasa sangat kagum dan hormat kepada siampu aneh yang sudah lama mangkat itu. Tatkala mendengar makian lawan dia menjadi gusar dan merasa ikut terhina, sahutnya dingin kaku, kau sudah tua dan jangan sembarangan membuka mulut memeki orang lain, untuk selanjutnya ku harap kau bicara mengenal sopan santun setan kecil, berani kau memberi kuliah pada aku orang tua jikalau kau tua tapi tidak mengenal penghargaan, saya umpama tinggi tingkatanmu apapula faedahnya setan kecil, sebetulnya kau ini apanya apapun bukan, Hah, lalu Bu Siang Sinhoat itu dari mana kau pelajari kiranya hal itu tidak menyangkut persoalanmu Aku orang tua harus menanyakan secara jelas Otak sumabing harus bekerja keras, batinnya, lebih baik ku korek keterangan yang lebih jelas dari mulutnya, siapa tahu persoalan itu merupakan rahasia terpendam dalam sejarah dunia persilatan yang sangat berharga. Maka segera ia menyahut dengan suara berat, Apa kau benar dua ingin mengetahui sudah tentu terlebih dulu ku minta kau mau bicara secara terang, nanti biar ku tuturkan dan ku beberkan secara terang gamblang, setan kecil, kau tidak setimpal untuk menanyakan urusan pribadiku Kalau begitu aku juga keberatan memberitahu kau ingin mampus Tidak gampang kau hendak membunuh aku Agaknya si nenek beruban hampir saja hendak mengumbar nafsu amarahnya, namun sikapnya berubah menjadi lunak lagi, serunya uring duaan, setan kecil, karena dialah maka selama puluhan tahun ini kedua tanganku selalu berlepotan darah sumabing mengerut kening, tanyanya, membunuh karena bus yang lorciampu? Jadi, kau, si nenek manggut dua sambil menghiakan, kenapa karena dia telah membuat aku merana selama hidupku ini? Apa alasannya sehingga si nenek berani berkata begitu? Siapakah si nenek ini, mengapa pula dia berlaku begitu kejam? Mengapa dia memegak di jalan masuk ke dalam selat sempit itu, ada apa dan siapakah yang berada di dalam sana? Dalam usahanya menuntut balas, sumabing harus menghadapi berbagai jebakan dan rintangan malah dia harus berkecamuk dalam pertempuran di bawah keroyokan gembong dua silat lihai dari pihak BWEHW AHWL langsung di bawah komando Loh Cugi sendiri.